Salam damai sejahtera Hosti kudus dalam gereja katolik benar-benar adalah tubuh kristus Sehingga umat yang menerimanya harus dengan penuh hormat Akhirnya menjadi pertanyaan yang jadi perbincangan antar umat katolik belakangan ini Apakah bisa kita menerima hosti kudus dengan mengunya di mulut kita? Terkadang kita mendengar ada yang berkata Kalau kita tidak boleh mengunya ekaristi seperti permen karet Ada juga yang katakan kalau mengunya hosti kudus adalah penistaan daripada membiarkannya larut di mulut Tapi kenyataannya sebagian besar umat katolik mengunya hosti kudus Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang katolik yang setia Mengunya atau membiarkannya larut? Kalau kita perhatikan umumnya komuni para imam Mereka mengunya ekaristi Karena hosti kudus yang mereka terima dalam ukuran lebih besar Dan mereka perlu berbicara segera setelahnya dalam pemberian hosti pada umat Sebelum adanya hosti kudus dalam bentuk sekarang ini Hosti awalnya dalam bentuk roti biasa Dan selama berabad-abad Orang Kristen harus mengunya ekaristi Nanti sesudah hosti kudus dalam bentuk modern Dan umat katolik merasa tidak nyaman jika mengunya hosti kudus Yang merupakan kehadiran nyata dari Tuhan kita Sehingga umat memilih untuk membiarkan hosti kudus larut dalam mulut Dan ini telah menjadi praktek saleh dari umat katolik sebelum konsili Fatikan kedua Yang akhirnya umat membuat peraturan sendiri Kalau tidak boleh mengunya Jika mengunya berarti berdosa karena menista tubuh Tuhan Sedangkan ajaran magisterium gereja tidak mengajarkan umat Untuk melarang mengunya dan membiarkan larut Atau bisa mengunya Gereja tidak berikan panduan kewajipan yang harus umat lakukan dalam menerima hosti kudus Yang dituntut oleh gereja adalah umat katolik harus menerima komuni dengan hormat Yang harus dilakukan umat dalam menerima komuni Yang sering dilupakan adalah Membungkuk sebelum menerima Dan berkata amin dalam menanggapi tubuh Kristus Dan menerima baik di tangan atau di lidah Itu karena ekaristi bukanlah makanan dan minuman biasa Tetapi adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri Jadi intinya yang harus ditekankan adalah Iman akan kehadiran nyata dari Tuhan kita Ketika kita terima hosti kudus roti ekaristi Sedangkan mengunya atau membiarkannya larut Itu tergantung dari pribadi masing-masing Gereja tidak mengajarkan harus mengunya atau membiarkannya larut Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini Bisa berikan like dan bisa berikan komentar Kolom komentar yang ingin bagikan kepada yang lainnya dipersilakan Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist Yang belum subscribe channel ini di subscribe ya Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami yang baru hidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati